Kaya Ibris Kamali ini saya baca di suaran Adotu Ulama ya, dia hadir di Muktamar. Sejauh yang saya ketahui beliau itu hanya hadir sekali di Muktamar NU ke-2 1927 di Surabaya. Dia berangkat dari Jombang karena dia menantu Adotu Seh, setelah itu saya tidak menemukan data beliau lagi di Muktamar yang lain. Dia sepertinya ya mungkin di koordinasi-koordinasinya tidak di forum-forum resmi barangkali ya. Dia lebih banyak mengajar di Tubuh Irang waktu itu. Silahkan selain Kaya Ibris Kamali saya hanya menambahkan data. Selanjutnya itu dari pesantren Balerante, itu Kia Haji Johar Arifin. Nah ini menurut Kia Haji Zemzami Amin, itu Kia Haji Johar Arifin juga merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan NU. Terutama di wilayah Palimanan. Kemudian yang lain-lainnya itu bisa menyusul untuk wilayah Cabang Cerbon. Selanjutnya untuk Cabang Indramayu ini yang menarik. Jadi apa ya? Di Indramayu ini, tokoh yang sering menjadi utusan Muktamar adalah Kia Haji Muhammad Ziantoha dari Kertas Maya Indramayu. Kemudian, Kia Haji Satu lagi saya lupa namanya. Kedah Suki bukan? Bukan itu. Pokoknya nama istrinya adalah Sitya Khasana. Jadi suami istri inilah yang Giat aktif itu mengembangkan NU di Indramayu. Oh iya, lupa namanya. Kia Haji Mansur Harun. Itu saya pernah menemukan dokumen muslimat NU. Yaitu namanya Sitya Khasana itu. Ada di berita Naruto Ulama. Itu bercerita tentang semacam kongres muslimat NU di Indramayu. Namanya Sitya Khasana betul. Ya Kang silahkan lanjut dong. Nah itu jadi tiga tokoh tersebut. Jadi Kia Haji Muhammad Ziantoha, Kemudian Kia Haji Mansur Harun, Kemudian Sitya Khasana. Iya, iya, iya. Itu tokoh. Tiga tokoh. Nah ini yang agak aneh ini Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Bogor. Ini kenapa ya masa-masa sebelum kemerdekaan kok tidak terdengar terkait dengan NU. Ada menemukan Kang. Nah, ya saya juga baca dari tulisannya Abu Bakar Aceh. Yang menjadi utusan Kongres ke-7 NU di Bandung itu adalah Habib Ali Al-Habsi dari Bogor itu Kang. Oh Habib Ali berarti ya. Iya, itu dari Bogor. Nah, kemudian Habib Ali Al-Habsi ini memiliki murid Kia Haji Muhammad Falak, atau Mama Falak dari Pagentongan. Itu. Jadi, di Bogor itu, apa ya, kalau kita lihat berdasarkan utusan Muktamar, bahkan tahun 32, walaupun dokumentasi yang saya cari itu sangat sulit. Iya, iya, iya. Itu. Saya hanya menemukan satu kali dari Bogor itu Kiai Muhyi hadir di Muktamar ke-2, berarti tahun 1927 di Surabaya. Tetapi Kiai Muhyi ini, ketika saya cek di seluruh Muktamar, itu tidak ada lagi. Nah, kita tidak tahu pasti apakah Kiai Muhyi ini menerikan cabang atau tidak, karena utusan yang hadir ke Muktamar waktu itu adalah bisa jadi bukan utusan cabang, hanya tokoh agama yang kemudian diundang oleh NU ke Muktamar. Kemudian baru di saat Muktamar NU ke-8 di Jakarta, itu Bogor banyak lagi yang hadir, tetapi saya tidak tahu apakah itu statusnya mereka sudah cabang atau tidak. Karena di data-data lain tidak ada yang menyebutkan bahwa itu cabang gitu. Apalagi Sukabumi, Cianjur itu belum saya temukan. Untuk kasus Garut, 2 tahun sebelum NU berdiri, saya pernah baca di buku biografinya Kiai Haji Maskur, Panglima Sabilillah, yang juga tokoh NU dari Malang ini, yang kemudian 2 tahun yang lalu menjadi pahlawan nasional. Dia itu setahun nyantri di Garut keliling pesanren. Keliling pesanren saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Nah, 2 tahun sebelum berdiri, dia otomatis sudah punya jaringan dengan Garut. Tapi, kenapa kemudian ketika NU berdiri, otomatis kan dia sudah tahu, sudah punya jaringan dengan Garut. Tetapi kita, ya mungkin NU sudah beri atau tidak, kita tidak tahu karena belum ada bukti sejarahnya. Kita tidak bisa mengarangkan kalau sejarah itu. Tetapi kalau secara jaringan, itu kayak Sukabumi, Garut sebetulnya sudah ada. Tetapi sampai hari ini kita belum menemukan data tertulisnya, kecuali yang 5 wilayah tadi ya. Oke Kang, menarik sekali ini Kang. Setelah cabang-cabang, setelah cabang-cabang berdiri, terus bagaimana Kang, aktivitas pergerakannya. Ini kan karena menyangkut lapis-lapis zaman ya. Ada zaman Belanda, zaman Jepang, terus zaman kemerdekaan. Ini pun tadi bisa kita bagi dalam beberapa babak. Ada order lama dan order baru. Dari cabang-cabang yang berdiri itu Kang, bisa cerita aktivitas, atau pergulatan, atau capaian-capaian oleh beberapa cabang NU Jabara ini Kang. Nah, kalau kita lihat periodisasi atau pembabakan dalam sejarah, terutama di Indonesia sendiri kan, ada masa kedatangan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan. Nah, itu kan masuk pada masa order lama, order baru. Nah, kalau kita lihat masa penjajahan Belanda. Nah, ini masa penjajahan Belanda ini sangat sulit sekali kita menemukan informasi mengenai NU di Jawa Barat. Kenapa demikian? Karena NU di Jawa Barat ini kebanyakan mayoritas berdiri adalah setelah wilayah atau setelah kemerdekaan. Nah, mungkin ini saya klikkan dulu Kang ya untuk cabang-cabang ya, biar yang menyaksikan juga bisa memahami. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Akang untuk cabang Garut ya, itu saya menemukan dokumen aslinya. Cabang Garut ini itu sebelumnya ada cabang Pamengpekang. Oh, Pamengpek? Iya. Ada. Cabang Garut Selatan itu? Itu ajangan Kal Yubi, namanya ada di dokumentasi. Tahun berapa itu? Itu tidak dijelaskan tahun berapa, namun sebelum cabang Garut itu berdiri. Nah, itu ajangan Kal Yubi menurut Kia Haji Samhari yang mantan pengurus Ibnu Kabupaten Garut itu, ajangan Kal Yubi merupakan santrinya dari Kia Haji Ruhyat, Cipasung. Setelah kemerdekaan itu? Iya. Sekitar tahun 50-an mungkin. Iya. Jadi, tahun 1952, ini ajangan Kal Yubi kemudian dengan Saleh Afif itu dari Saleh Afif merupakan salah satu pengurus NU Pusat yang berasal dari Garut itu menginginkan agar di Kabupaten Garut itu segera berdiri cabang Garut secara legal struktural. Nah, makanya pada waktu itu, sekitar tahun 1954, maka pengurus wilayah yang dikomandai oleh Sulaiman Wijuyo Subroto, itu kan beliau ketua PW ya, ketua PW tahun 50-55 atau 54 lah, itu mengiakan berdirinya NU Cabang Garut. Nah, makanya pada tahun 1954 ini, jadi ulama-ulama NU itu atau yang menginginkan terbentuknya NU di Garut ini berkumpul di lapangan Paris berdasarkan SK-nya, 54. Nah, itu di Garut. Kalau di wilayah Ciamis, ini saya menemukan lagi, Kang. Jadi, tahun 38 atau 37 itu namanya saya baru menemukan dokumentasi dari keturunannya, yaitu Oto Kusuma Subrata. Jadi, Oto Kusuma Subrata ini berdasarkan informasinya, beliau merupakan salah satu keluarga keraton Kasapuhan. Dia itu sebagai Tanvidya? Iya. Oh iya, kalau tahun 1938 itu sangat mungkin. Karena pas Muktamar NU Menes tahun 1938, Kiai Fadil bin Ilyas yang tadi disebut sebagai salah seorang pendiri NU di Tasikmalaya, dia mendeklarasikan diri di Muktamar Menes bahwa mulai saat ini NU Ciamis terbentuk dan berpusat di Cikotok katanya. Iya, Cikotok. Itu kita bisa lihat di verslag Kongres NU ke-13 di Menes ada di perpustakaan PBNU. Silahkan Kang, dilanjutkan. Nah, untuk wilayah Sukabumi, saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan pengurus yang lain. Kalau menurut beberapa obrolan secara santai, itu katanya di wilayah Al-Masturia. Cuman saya juga menemukan untuk menguatkan informasi dari obrolan-obrolan itu ternyata sangat sulit membuktikan dari Masturia. Kemungkinan itu dari Al-Masturia, pesantren Al-Masturia di wilayah Sukabumi. Namun kalau untuk wilayah Cianjur, itu salah satunya Kiaji Satibi Kang. Nama Gentur itu? Nama Gentur. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena ketika saya wawancara dengan Habib Sarib. Nah, kenapa Habib Sarib ini tertarik dengan NU? Dulu Habib Sarib sama Habib Usman. Jadi Habib Sarib kan anaknya Habib Usman ya. Jadi Habib Usman, ini kan dulu keluarganya berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan yang pindah ke Bandung. Nah, jadi Habib Usman ini oleh orangtuanya dipesantrenkan di Mama Gentur. Ya, betul itu. Oleh Mama Gentur. Kemudian setelah mau selesai itu dinasehatkan oleh Mama Gentur atau Kiaji Satibi. Nah, saya mengutip dari Habib Sarib mengatakan bahwa, Bib, di Jawa Timur ini sudah ada organisasi. Kata Habib Sarib ya. Nah, cobalah kamu selidiki, kamu lihat. Kalau pemahamannya sesuai dengan yang kita amalkan, Coba kamu masuk ke organisasi itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang amalkan, Maka kamu tidak usah ikut. Nah, makanya Habib Usman tertarik dengan NU. Habib Usman juga mengembangkan NU di wilayah sekitar Balong Gede. Atau Yayasan Asalam. Kalau sekarang itu di jalan sasak gantung lah. Kota Bandung. Oke, oke. Itu berarti hasil wawancara dari Habib Sarib ya? Iya, Habib Sarib. Ya, memang. Iya, 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 iya. Nah, kita mungkin kembali ke masa ini ya. Tadi kan masa... Belanda. Nah, kalau masa Jepang ini juga sangat sedikit ketika masa Jepang. Namun kalau dulu kan kita secara organisasi yang diakui oleh Jepang itu hanya satu. Organisasi itu adalah Majis Islam ala Indonesia atau MIAI. Iya, iya, iya. Jadi organisasi-organisasi selain MIAI itu dilarang berdiri. Ya, itu semacam federasi. Kan itu yang turut menerikan NU juga kan tahun 1937. Bahkan ini yang saya sering apa ya. Ya, dalam data sejarah itu MIAI itu kan dibentuk di rumahnya Kewahab juga. Iya. Di Kertopaten. Tetapi kalau kita cek di sejarah-sejarah resmi itu bahkan tidak pernah menyebut Kewahabastro. Dan ketua pertamanya kan Kewahid Hasim itu. Ya, itu bisa kita bahas di lain waktu ya. Bagaimana NU ini dulu sempat disingkir-singkirkan dalam sejarah. Kalau kita cek di Google sedikit sekali yang membahas tentang Majis Islam ala Indonesia. Padahal menurut sebagian sejarawan itu adalah kesadaran umat Islam yang pertama. Yang kemudian berkumpul berbagai organisasi. Sementara kelompok nasionalis belum ada federasinya waktu itu. Begitu kan ya. Nanti lain waktu lah Kang Budi punya kesempatan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa kemerdekaan. Jadi masa kemerdekaan ini. Jadi ulama-ulama itu lebih fokus pada masa ketika Belanda hendak menguasai Indonesia. Mempertahankan. Mempertahankan kemerdekaan. Makanya kan ada resolusi jihad, ada perang 10 November. Itu intinya untuk mempertahankan agar Indonesia itu tidak dikuasai oleh Belanda kembali. Makanya kan ada agresi militer yang pertama, ada agresi militer yang kedua. Nah, seperti itu. Baru setelah kondisi bangsa Indonesia stabil, ketika tahun 1950, maka NU atau terutama kita menyakut organisasi semua baru sudah berkelihat kembali. Makanya ketika tahun 1950-an lah NU ini arahnya mau kemana. Makanya kan 1952 itu kan NU memutuskan berpisah dari Mas Sumi. Karena dulu kan NU masih bergabung dengan Mas Sumi. Namun karena NU selalu dikadalin, diakalin dengan berbagai cara, maka NU memutuskan untuk keluar mendirikan partai sendiri. Nah itu kemudian NU dianggap sebagai orang yang melanggar persatuan. Padahal orang kayak PSII waktu itu tidak ikuti Mas Sumi. Dan justru ketika NU keluar dari Mas Sumi, NU mendirikan Liga Muslim Indonesia. Disitu ada NU, terus ada PERTI, PSII, sama Darudakwah Walirsad Selawesi Selatan. Jadi kalau pun Mas Sumi dianggap sebagai wadah umat Islam waktu itu tidak juga. Karena PSII, PRT, kemudian Darudakwah Walirsad itu tidak ikut di Mas Sumi. Jadi itu hanya, emang banyak waktu itu termasuk NU, tapi tidak dijatakan sebagai satu-satunya wadah umat Islam. Itu kita bisa bahas lagi sendiri, Kiai Saipuddin Johri itu sudah mengupas dalam beberapa artikel soal bagaimana NU keluar dari Mas Sumi. Menurut dia itu NU keluar dari Mas Sumi dengan cara-cara yang sangat demokratis. Itu kita bisa bahas lagi di bagian yang lain. Mohon maaf ini saya jadi melebar, malah jadi moderator yang banyak bicara. Masa kemerdekaan Kang. Nah udah, terus masa Orde Lama ya ini ya? Iya. Nah untuk masa Orde Lama, kita lihat ini kan berkaitan mengenai pemilu yang pertama Kang. Nah ini untuk gambaran para pemirsa. Jadi pemilu pertama yang diadakan di Jawa Barat terutama itu NU menduduki peringkat keempat loh. Di bawah PKI malah. Mas Sumi yang pertama. Mas Sumi ya. PNI. PNI. PKI. Tiga NU. Nah ini kenapa Kang? Nah kalau yang saya ini ya. Nah untuk wilayah piangan, ini dampak dari NU itu masuk pada ideologi Nasakom. Nah saya contoh di wilayah Cemis. Saya waktu itu wawancara dengan Raden Salahuddin. Salah satu Ketua Lesbumi Ciamis. Pada waktu itu saya di sekitar dekat dengan pesantren Cijantung, Mama Siroja. Mengatakan, saya bertanya kepada beliau, Pak Kiai. Kenapa sih NU cabang Ciamis ini perolehannya hanya 9.000 tahun 55? Ini Ciamis ini berada di kebawah ketiga kalau tidak salah. 9.000. Nah alasannya kenapa? Karena pada waktu itu dulu tuh Kiai-Kai NU yang secara amalia itu mereka belum mengetahui part NU ini menjadi partai. Nah sedangkan dari partai Mas Sumi mereka ini menjarakurkan Kiai-Kai yang ada di Ciamis. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau Kiai-Kai bergabung dengan partai NU otomatis dengan sendirinya adalah mendukung gerakan Nasakom. Sedangkan umat Islam sendiri tidak menginginkan kita masuk dengan ideologi Nasakom seperti itu. Kalau alasannya itu kan bukannya Nasakom itu perkembangan selanjutnya setelah pemilu itu ada dinamika-dinamika kemudian ada Nasakom. Nah tapi sebelumnya itu ada semacam desa-desa seperti itu. Jadi NU ini mau bergabung dengan Mas Sumi makanya dengan adanya apa NU. Karena itu kan ketika NU bergabung dengan PKI itu kan sebelumnya kan ada info-info dulu. Jadi desa-desa seperti itu. Jadi inilah yang dikabarkan oleh orang-orang Mas Sumi. Caranya seperti itu. Kemudian juga pada waktu itu orang-orang NU belum mengetahui kan. Jadi ada konsolidasi yang tidak sampai. Iya tidak sampai. Seperti itu. Itu kasusnya hampir sama. Nah kalau untuk wilayah Tasik ini yang menonjol adalah orang-orang PKI gesekan orang-orang PKI dengan Mas Sumi. Kita lihat pada kampanye pertama tahun sekitar tahun 51 itu tokoh Mas Sumi yang paling fokal adalah Isa Ansori. Itu kan Isa Ansori kan salah satu tokoh persis yang paling fokal. Nah ini pertentangan antara PKI dengan Mas Sumi sangat kuat di Tasik. Jadi saling apa? Saling bertentangan contohnya. PKI partai kafir Indonesia oleh orang Mas Sumi. Kemudian oleh orang Mas Sumi atau oleh orang PKI itu partai Mas Sumi adalah partai buhut atau partai pemberontak. Nah pada waktu itu partai NU nya diem-diem saja. Namun walaupun partai NU diem-diem saja karena adanya jaringan pesantren yang kuat. NU di Tasik secara pemilu itu peringkat kedua atau ketiga di bawah Cirebon seperti itu. Ketiga kalau nggak salah kalau Tasik Cirebon, kalau Cirebon pertama ya? Iya, Cirebon pertama. Eh kalau Tasik balah kedua kalau tidak salah? Iya, itu. Oke Kang, itu kalau masa order baru bagaimana? Nah masa order baru ya ini kan saya akan dibatasin sampai tahun 1967. Mungkin saya ambil ketika munculnya pemberontakan PKI di Indonesia pada munculnya. Itu kan 1965. Jadi pada masa order lama dulu ya. Jadi NU ini sudah melihat bahwa Presiden Soekarno ini lebih dekat dengan PKI. Nah, kemudian karena pengaruh Soekarno ini dirasa oleh umat Islam sangat sedikit, kemudian NU ini atau orang-orang NU lebih condong ke Presiden Soeharto pada masa berikutnya. Jadi pada waktu itu Presiden Soeharto ketika menjadi Presiden terutama setelah adanya Surat Perintah 11 Maret 1966, maka NU mendukung demokrasi terpimpin atau demokrasi Pancasila. Oh demokrasi Pancasila ya? Iya. Jadi kenapa mendukung demikian? Karena untuk menguatkan Pancasila yang sebelumnya itu ingin dihancurkan oleh PKI. Seperti itu. Jadi pada masa order baru itu mendukung Pancasila sebagai asas tunggal dalam pemerintahan. Walaupun pada perkembangan berikutnya kan adanya Fusi Partai ya? Iya, seperti itu. Tahun 77. Nah itu jadi sampai 67. Kenapa? Penelitiannya berarti tahun sampai 67. Otomatis kalau tahun 67 kan awal order baru berdiri NU ya, awalnya mendukung ya. yang kemudian meskipun kemudian bulan madu itu berakhirlah dengan NU. Dihinatin istilahnya gitu. Iya. Ada banyak peristiwa dan ini kemudian harus ada penulis lain. Atau Kang Budi bisa melanjutkan dari tahun 67 sampai hari ini. Nah ini Kang, soal NU Jawa Barat ini, otomatis kan ketika misalkan ibaratnya benih ditanam di suatu tempat, itu akan berbeda ketika ditanam di tempat lain. Iya. Ini benih NU yang disemai oleh Kiai di Jawa Barat ini kemungkinan akan berbeda dengan NU di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Aceh, di Maluku. Nah, ada tidak ini kehasan NU di Jawa Barat ini baik itu dari segi gerakan, dari segi kecenderungan meskipun secara umum sama dengan NU yang lain. Ada nggak menemukan kehasan gerakan NU di Jawa Barat? Nah, kalau yang saya temukan berdasarkan wawancara dengan Heji Saaduloh, mantan ketua PCNU Kabupaten Sumedang, dua periode mengatakan bahwa, yang pertama dari salat keilmuan. Jadi biasanya, tadi kan saya bagi NU wilayah Priangan dengan wilayah Cerbon. Nah, kalau untuk wilayah Priangan itu sendiri, kebanyakan orang-orang NU-nya ketika mereka hendak belajar mengaji atau belajar ke pesantren, mereka biasanya anak-anaknya itu dipesantrenkan ke wilayah Priangan juga. Nah, makanya ini menjadi ciri identitas, mereka juga mengembangkan NU-nya berbeda dengan wilayah Cerbon. Jadi mereka ini dalam mengenalkan paham Ahlu Sunnah Walajama tidak sekuat wilayah Cerbon. Karena dari kultur mereka belajar juga berbeda. Nah, itu berbeda dengan wilayah Cerbon. Jadi mereka langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh NU seperti itu. Oke. Ini Kang, ini Arlah ke-95 ya. Ya, 5 tahun lagi mudah-mudahan kita bisa ikut saat NU 100 tahun. Satu abad ya? Ya, satu abad. Kalau kata Katib Surya PUNU Jabarat Keusaha Mansur, kemungkinan dalam satu abad itu akan ada lahir mujidid baru. Mudah-mudahan kita berada dalam abad kedua NU ini. Ini Kang, dari buku yang cendengan tulis, apakah kira-kira buku ini masih perlu dilanjutkan atau oleh penulis-penulis lain supaya ini semakin banyak dan semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap? Karena kan NU ini berusia 95 tahun hari ini, menyangkut banyak orang, menyangkut banyak pesanan, menyangkut banyak ajangan, sehingga kisahnya itu sedemikian banyak. Menurut Kang, gimana Kang itu Kang? Ya, kalau untuk satu abad ya, menjelang satu abad atau 95 tahun NU itu berdiri. Nah, saya menginginkan sebagai penulis, menginginkan agar para sejarawan-sejarawan muda juga bisa melanjutkan penulisan saya. Jadi kalau bisa sampai sekarang. Nah, itu juga terputus sampai 67. Itu juga tokoh-tokohnya sangat sedikit. Bahkan yang saya datangin untuk wilayah PC, saya juga kan masuk tim formator sejarah NU Kota Bandung, itu kebanyakan di wilayah Bandung. Yang menyebarkan NU di Bandung adalah sekitar tahun 70-an. Itu kan masih belum terekspos. Bahkan untuk wilayah-wilayah lain, ya yang menurut analisi saya, ini Kang Such hampir sama. Jadi untuk wilayah Priangan yang lain, saya yakin. Jadi sekitar 67 ke atas, ini banyak sekali ajangan-ajangan atau kiai-kiai yang menyebarkan NU. Tapi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam buku saya, karena pembebakannya dibatasi. Seperti itu. Ini Kang, 95 tahun dari hasil riset Akang ini, Bagaimana cara mengembangkan NU di Jawa Barat Kang? Supaya tambah berkembang ini. Ada nggak misalnya kunci-kunci supaya NU itu semakin berkembang? Salah satu caranya adalah dengan kita menulis Kang. Jadi dengan kita menulis, itu yang saya baca sebuah kata-kata. Menulis adalah sebuah keabadian. Kalau kita menulis sejarah masa lalu, otomatis generasi yang akan datang pasti akan mengataui, Oh, saya anak cucunya salah satu penduduk NU di Tasik. Oh, saya salah satu anak cucunya NU di Janjur atau di Bogor. Nah, dengan adanya sejarah itu, maka yang sempat terpulis oleh generasi yang sekarang, itu bisa dilanjutkan. Berdasarkan data historisnya. Saya sebagai penulis ya, harapannya generasi atau tokoh-tokoh orang tuanya yang menyebabkan NU, itu bisa meneruskan orang tuanya. Bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih Kang, Ubud. Kalau berbicara yang umum, seperti yang kita saksikan, bahwa NU menyangkut banyak orang, menyangkut banyak kiai, menyangkut banyak peristiwa dalam waktu yang cukup lama, dan wilayah yang cukup luas. Jadi, tidak bisa kita obrolkan dalam satu jam, boleh, dan kita harus berseri-seri ini. Kita bisa bertemu kembali Kang, dan akan bisa melanjutkan buku ini, dari tahun 60-60 sampai sekarang. Dan kita berbicara-bicara, menulis buku dengan data yang ditemukan selamat datang. Saya akan menjawabkan, dan tidak cukup. Misalnya, berkira-kira itu juga. Biasanya, berdasarkan tokoh-tokoh yang akan ingin. Biasanya-biasanya semua, semakin banyak kiai, itu akan sebenarnya menarik. Dan ini artinya, berbicara bahwa Jawa Barat itu ada, dan pernah bergerak, pada masa-masa yang selama ini kita gelap. Mudah-mudahan, apa yang kita obrolkan bermanfaat. Kang Budi, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kalau banyak menyerah Kang. Mari kita tetap jaga kesehatan ya, karena di Jawa Barat, Covid-19 masih melambung tinggi. Kemarin-kemarin pernah sempat 2.000, dan hari ini 1.600. Mudah-mudahan, para pengurus NU, para kiai, para santri di pesantren dan nadihin, serta warga Jawa Barat umumnya diselamatkan Allah dari, umumnya bangsa Indonesia ya, diselamatkan Allah dari Covid-19. Terima kasih pemirsa NU Online Jabar, di Youtube, di Youtube channel. kita bertemu kembali di program Nutok selanjutnya, dengan tamu yang istimewa lagi, dengan pembahasan yang menarik. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!